Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera untuk kita semua. Baik Sobat Abdi NKRI video ini adalah kegiatan TMMD ke-117 di wilayah Pandeglang tepatnya di Desa Babakan, Kusik. Anggota yang tergabung dalam Satgas TMMD ke-117 Podium 0601 Pandeglang. Bersama warga masyarakat di Sapatia dan Babakan, Kusik bergotong royong melaksanakan pemasangan batu. Dilaksanakannya kegiatan TMMD ke-117 tahun 2023. Dimana pada tahun ini, Kodim 0601 Pandeglang kembali dipercaya untuk yang ketiga kalinya menyelenggarakan kegiatan TMMD di wilayah kecamatan Patia. Melanjutkan pekerjaan yang sebelumnya telah dilaksanakan yaitu membuka jalan sepanjang 3.340 meter pada kegiatan TMMD ke-109, kemudian dilanjutkan TMMD ke-113 pengerasan sepanjang 1.000 meter dan saat. Ini TMMD ke-117 kembali melaksanakan kegiatan pengerasan jalan sepanjang 1.000 meter. Sebelum melaksanakan kegiatan seperti biasa, Kapten Infantri Tata selaku Komandan SSK melaksanakan apel pagi pengecekan kesiapan personil sekaligus membagi sektor-sektor mana yang harus dikerjakan. Dan ramel 11 pagelaran Kapten Infantri Tata selaku Komandan SSK Satgas TMMD menyampaikan bahwa memasuki hari ke-9 pelaksanaan kegiatan TMMD difokuskan pada pekerjaan pemasangan batu. Seluruh anggota Satgas TMMD bersama warga, bahu-membahu bergotong royong memindahkan batu dengan menggunakan karung bekas agar timbul rasa kebersamaan antara TNA Polri dan warga masyarakat. Berat sama dipikul ringan sama di jinjing. Kegiatan pekerjaan pemasangan batu bersama bapak-bapak TNA dan polisi, cepat sekali dalam pekerja, kami selaku warga jadi ikut semangat dalam mengerjakan pemasangan batu ini. Kekompakan ini yang akan kami contoh terima kasih bapak TNI kepada kami telah mengingatkan arti kebersamaan dalam bekerja dan menurut seorang warga kampung Babakan Bandung Desa Babakan Kusi Kecamatan Patia. Dengan adanya kegiatan TMMD ini, kami warga desa diingatkan kembali pentingnya jiwa kebersamaan dan kekompakan terbukti dari hasil pekerjaan penataan dan penyusunan batu sudah terlihat hasilnya. Ini patut dijadikan contoh oleh semua pemuda dan pemudi warga di Sapatia. Baik Sobat ABNKRI, terima kasih sudah menonton video ini. Semoga video ini bermanfaat dan bisa dijadikan gambaran akan pentingnya bergotong royong. Terima kasih Sobat semua sudah menonton video ini. Semoga Sobat ABNKRI dimanapun berada selalu diberikan kesehatan, keselamatan, dan selalu Allah limpahkan rezekinya. Dan jangan lupa dukung channel ABNKRI dengan klik like, komen, share, dan subscribe. Baik Sobat ABNKRI Terima kasih sudah menonton video ini.